Halo sahabat youtuber pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbesar tulisan yang ada di sertifikat vaksin untuk kita print atau untuk kita cetak seukuran KTP karena kalau standar yang dipakai itu tidak akan jelas teman-teman untuk itu ada cara bagaimana bisa memperbesar tulisan ataupun yang ada di sertifikat vaksin agar menjadi lebih jelas ketika di print dengan menggunakan CorelDRAW waktu itu teman-teman sebelum saya lanjut jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya baik teman-teman jika teman-teman sudah like comment dan subscribe channel ini kita lanjut ke tutorial Oke teman-teman yang pertama teman-teman harus lakukan adalah kita membuka CorelDRAW jadi kita buka dulu aplikasi CorelDRAW teman-teman saya klik tunggu sebentar teman-teman teman-teman karena ini masih loading jadi teman-teman itu tidak perlu lagi ke tempat percetakan untuk mencetak vaksin ini sangat memudahkan teman-teman kalau teman-teman sudah bisa menguasai CorelDRAW teman-teman bisa dari rumah saja untuk membuat kartu vaksin ini sangat simpel dengan ukuran KTP atau ID card jadi teman-teman tidak perlu sesusah lagi ke tempat percetakan nanti saya akan buatkan tutorial bagaimana cara mencetak kartu vaksin dengan ukuran KTP atau ID card tanpa menggunakan mesin plong dan juga mesin laminat yang teman-teman jadi sangat mudah Oke teman-teman saksikan terus channel saya ini masih dalam proses teman-teman oke kita tunggu teman-teman nah kalau sudah terbuka begini kita new document saja teman-teman saya buat saja ini ukuran A4 teman-teman ya klik OK saja oke kalau sudah di layar atau tempat pembuatan atau tempat desainnya kita buka folder akan memberikan contoh satu kartu vaksin ini kita buka folder di dokumen waliho teman-teman ya kebetulan saya membuka jasa persyaratan kartu vaksin ini nah saya berikan contoh saja ini teman-teman kita klik disini kita tahan lalu kita seret ke Corel draw oke kita lepas disini jadi ukuran kartu vaksin itu teman-teman adalah 8,6 8,6 kali 5,5 oke enter oke nah ini kan kalau di print teman-teman ini pasti akan kecil tulisannya ini pasti tidak akan terbaca jadi bagaimana cara memperbesar tanpa merubah dimensi yang ada ini kita hanya memperbesar tulisannya saja tanpa mengetik kembali itu gampang sekali teman-teman kita masuk ke yang namanya track tinggal tool kita klik dari tinggal tool kita blok dari sini teman-teman jadi ikuti cara saya teman-temannya kita lepas lalu kita klik ini teman-teman ya kita klik klik toolnya lalu kita blok kita blok kartunya setelah itu kita ke atas di sini intersect kita klik intersect oke kita klik lagi kolomnya yang tadi kita tarik dulu kita hapus lalu kita klik lagi ini nah ini paling teman-teman tinggal kita ke atas ini saja teman-teman lalu kita tarik ini pasti akan besar teman-teman ya kita tarik lagi nah ini akan lebih besar begitu juga dengan yang dibawa teman-teman kalau mau pindah yang dibawa untuk berbesar kita blok dulu baru kita group ya ini teman-teman ya group object kita klik setelah itu kita dekatkan lagi lalu kita ke rectangle tool kita blok seperti yang di atas tadi kita lepas lalu kita klik tick tool kita klik intersect oke kita klik lagi di sini kita hapus oke bagaimana caranya kita kita tarik lagi ini oke teman-teman kita sudah kita blok lagi kita grup lagi oke seperti ini saya teman-teman tidak terlalu susah tinggal kita save saja teman-teman ketika kita sudah save berarti sudah sudah bisa sudah bisa kita kita cetak seperti ukuran jadi teman-teman perlu ingat ukuran kartu vaksin itu 86 dan 5,5 itu seperti ukuran KTP atau ATM oke teman-teman sekian dari video dari saya jalan video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mencetak kartu vaksin dari rumah untuk perjalanan teman-teman mungkin menggunakan bus juga jalan darat atau lewat udara transportasi udara sekian teman-teman teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih